Sepanjang tahun 2022, layanan penyelamatan yang ditangani Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur meningkat drastis. Penyelamatan hewan membahayakan manusia menjadi yang paling banyak ditangani. Penyelamatan menjadi bidang baru pada Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Waringin Timur sejak beberapa tahun terakhir. Layanan terhadap bidang kesehatan setiap tahunnya terus meningkat. Di tahun 2022 ini, jumlah layanan keselamatan yang ditangani Dinas Damkar dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Waringin Timur mencapai hampir 400 kasus. Jumlah itu meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang jumlahnya kurang dari 300 kasus. Kepala Dinas Damkarmat Kota Waringin Timur, Hawianan pada Jumat 30 Desember mengatakan, layanan pada bidang penyelamatan adalah hal-hal yang sifatnya mengganggu ketentraman masyarakat. Menangani ular atau hewan liar masuk rumah menjadi kasus yang paling banyak dilayani. Hawianan menyebut, meningkatnya layanan penyelamatan salah satunya karena sosialisasi kepada masyarakat terhadap tugas dan fungsi Damkarmat gencar dilakukan. Nomor telepon layanan Damkarmat juga sudah banyak diketahui masyarakat. Yang meningkat itu bidang penyelamatannya, rescue-nya. Ada beberapa yang kita layani, seperti menangani ular masuk rumah, kemudian sarang tawun, kemudian binatang-binatang yang membahayakan manusia dan sifatnya mengganggu ketentraman. Yang sudah kami tangani itu 300-400 yang untuk penyelamatan 2022 ini. Jadi memang cukup banyak. Yang paling banyak itu ular. Barangkali karena musim hujan ini mungkin ya. Ular, kemudian binatang-binatang yang lain juga. Tapi lebih dominan itu ular. Sekarang ini mungkin sosialisasinya yang agak gencar. Kemudian nomor-nomor yang bisa dihubungi di Damkarmat itu cukup familiar sekarang. Tapi walaubagaimanapun, kita juga masih tetap punya pengen untuk meningkatkan lagi, mensosialisasikan nomor itu. Sehingga diharapkan nanti pelayanan bisa lebih khusus. Hawianan menambahkan pihaknya selalu siap menerima informasi atau laporan dari masyarakat. Terkait penanganan yang bukan bagian dari tugas Damkarmat akan dikoordinasikan dengan dinas atau instansi yang berwenang. Dari Sampit, Kebupaten Kota Waring Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, AI News, melaporkan.